Oke jadi untuk project recycling ini ada beberapa apa ya beberapa proses pengerjaan yang pertama itu kita ada modifikasi ukuran sam kemudian ini karena cyclingnya tidak berhasil ya jadi kita akan kuras total ini airnya ya airnya kita kuras total kemudian kita akan isi lagi kemudian kita kelihatan cycling ulang kembali hai 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 selamat menikmati Terima kasih telah menonton! 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 yang kembali kalau untuk proses kering ini berapa lama-lama 20 menit Oke ini dia proses pengeleman ya proses pengeleman dari bagian depan sam akuarium ini Oke jadi lem yang dipakai juga yang paling bagus ya Pak Ramai ya merek apa nih Pak Ramai dosil merek fosil dosil 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 ini salah satu merek yang paling recommended yang digunakan oleh para tukang kaca akuarium ya hanya 20 menit nanti sudah bisa langsung dipakai ini penghalangnya udah langsung kering Oke sekarang ini adalah bagian depan kacanya ini hai 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 ini langsung sudah 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 hampir selesai nih sekarang hanya proses perapian saja Oke jadi proses pengeliman sudah dilakukan sudah dirapikan ya itu lem-lemenya ya dan sekarang ini proses-proses apa nih bang namanya finishing ya kita taruh plaster ya penyikatan ini ya ini dikasih plaster ya untuk menjaga agar lem yang sudah di aplikasikan itu tetap apa ya tidak bergeser ataupun juga jatuh gitu ya 10 cm atau 300 liter airnya sudah bisa dikuras ya ini sampai dasarnya langsung karena kan dia ngambil dari bawah seperti itu ya jadi ikan-ikannya udah tinggal ditangkepin aja semuanya nih itu ada yang sudah teler juga tuh ikan dakocan ya ini kan betok ini ikan nimu ini bentar lagi dikuras total habis sekarang kita akan langsung tangkap nih ikan ini Oke ini dia recycling project hari pertama ya jadi proses pengerjaan hari ini kita hanya melakukan pengurusan air kemudian kita mengungsikan nih ikan-ikan yang ada di sini kemudian kita ini kita akan ganti media bakteri kemudian ini tadi ada apa ya ada modifikasi dari chamber terakhir dari sum filter ini agar bisa masuk skimmer ini skimmer bubble magus ya ke 7 jadi ini sudah sudah dipapras ya sudah bisa masuk ya jadi skimmernya ke dalam ya jadi untuk sementara nih hari pertama kita sampai di sini dulu ya jadi nanti kita akan lanjutkan di tahap kedua yaitu proses pengisian air kemudian kita akan mulai ya proses cycling dari aquarium vivaria optik 120 cm ini Oke ditunggu update dari tank ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton